Diberitakan sebelumnya tenaga kerja wanita asal Indramayu dibunuh secara sadis di Taiwan, pelaku yang ternyata warga negara Indonesia sebelumnya disebut sebagai mantan pacar korban. Namun, berita tersebut dibantah keluarga korban yang menyebut jika korban tak pernah menjalin asmara dengan pelaku. Dikutip dari Tribun Jabar.id, diketahui korban adalah K31 tahun TKW asal Indramayu, sedangkan pelaku adalah S, tenaga kerja asal Bengkulu, yang juga bekerja di tempat yang sama dengan korban. Keluarga K membantah jika korban dipunuh oleh mantan pacarnya. Fakta tersebut terungkap setelah Serikat Buruh Migran Indonesia Jabang Indramayu Juwari mengunjungi langsung kediaman keluarga korban di Desa Seliek, Kabupaten Indramayu pada Minggu 8 Agustus 2021. Juwari mengatakan antara korban dan pelaku sekaligus PMI asal Bengkulu ini murni sebagai rekan kerja. Di Taiwan sendiri, korban diketahui sudah bekerja selama 4 tahun sejak tahun 2017. Di sana ada 8 karyawan yang bekerja, termasuk korban dan pelaku. Sebelum pembunuhan terjadi, korban sempat menghubungi orang tuanya di Indonesia. Kala itu korban bercerita dirinya dimintai oleh sang majikan untuk mengajari pelaku agar bisa berbahasa Taiwan. Atasan pelaku merasa kesulitan sebab pelaku tak juga bisa berbahasa Taiwan. Berdasarkan perintah sang majikan, K akhirnya mengajari dan sempat menceramahi pelaku. Diduga omongan korban saat itu menyinggung perasaan pelaku sehingga membuat pelaku emosi. Korban ditusuk menggunakan mendata jam pada bagian dada, perut, wajah, dan punggung hingga meninggal dunia. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku sempat kabur ke dalam hutan, namun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!